Ratusan anggota badan koordinasi saksi dari Forum Komunikasi Antarcering Relawan Anis Baswe dan Tasik Malaya mengikuti apel siaga. Para anggota akan bertugas mengawasi jalannya pemilu, utamanya untuk mengawal suara dan memenangkan pasangan Anis Baswe dan Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 mendatang. Dukungan terhadap pasangan Anis dan Cak Imin atau Amin kian hari semakin menguat. Dukungan seperti disampaikan oleh Forum Komunikasi Antarceringan Relawan Anis Baswe dan Kota Tasik Malaya yang menggelar apel siaga tim 100 badan koordinasi saksi Bakorsi. Selain dihadiri para relawan yang tergabung dalam Bakorsi Kota Tasik Malaya, kegiatan juga dihadiri oleh Bakorsi Jawa Barat dan perwakilan dari Partai Politik Parpol pengusung pasangan Anis Baswe dan Muhaimin Iskandar. Disampaikan Ketua Bakorsi Kota Tasik Malaya, Ade Sudraja. Ratusan anggota Bakorsi yang telah mengikuti apel siaga ini akan bertugas mengawasi jalannya pemilihan umum pemilu, terutama mengawal suara dan memenangkan Anis Baswe dan dalam pemilihan Presiden Pilpres tahun 2024 nanti. Para anggota Bakorsi yang hadir merupakan gabungan relawan Anis Baswe dan dari beberapa daerah di 10 kecamatan di Kota Tasik Malaya. Nantinya setelah menandatangani Pakta Integritas, anggota Bakorsi tingkat kota ini akan membina Bakorsi tingkat kecamatan, kemudian diteruskan ke tingkat desa yang jika ditotalkan jumlahnya mencapai ribuan relawan. Kita bersama dengan Bakorsi Kota Tasik Malaya telah mengukuhkan Bakorsi kecamatan, 10 kecamatan di Kota Tasik Malaya. Berjumlah 300 orang yang ikut hadir bersama, mereka telah dikukuhkan pada hari ini, hari Ahad 10 Desember 2023. Insya Allah kami Bakorsi Kota Tasik Malaya, kita semuanya sebagai Bakorsi yang telah dikukuhkan di tingkat kecamatan, 10 kecamatan yang di Kota Tasik Malaya siap bersama, siap memperjuangkan untuk kemenangan, amin, sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Alasan para relawan begitu militan mendukung capres-cawapres pasangan Anis Baswedan-Muhaymin Iskandar, mengingat sosok Anis Baswedan yang merupakan figur yang sangat diidolakan oleh seluruh relawan. Para relawan berharap perhalatan pemilu terutama Pilpres 2024 mendatang, agar berlangsung secara jujur, bersih dan tentu pasangan Anis dan Muhaymin bisa menang. Muhammad Haswi, Radar TV melaporkan.